Halo semuanya, dalam pelajaran ini kita membuktikan bahwa roh kudus bukan oknum ketiga di surga. Di Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus katakan, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Kenapa Tuhan Yesus katakan hal ini kepada murid-muridnya? Karena di Yohanes 16 ayat 5 dan 6 dia katakan, dia akan pergi dan oleh sebab itu murid-muridnya akan sedih. Dan karena murid-muridnya akan sedih, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Artinya dengan Tuhan Yesus pergi, dia akan tinggalkan mereka tanpa penghibur. Paling kurang inilah pengertian murid-murid, sehingga mereka akan sedih tanpa kehadiran gurunya mereka. Kalau murid-muridnya tidak sedih, itu karena Kristus tidak pergi, sehingga mereka tidak akan tanpa penghibur. Kehadiran Kristus adalah penghiburan bagi mereka. Dengan Kristus pergi, artinya mereka tanpa penghibur. Ini buktinya bahwa Kristuslah penghibur mereka. Sehingga kalau dia pergi, mereka akan kehilangan penghibur yang menyebabkan mereka akan sedih. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur walaupun aku akan pergi. Jadi dengan Tuhan Yesus pergi, murid-murid tidak perlu sedih, karena murid-murid akan tetap ada penghibur. Pertanyaannya, siapa penghibur yang akan menghibur murid-murid setelah Tuhan Yesus tinggalkan mereka? Tuhan Yesus jawab, John 14.16, dia katakan, Bapak akan memberikan kepada kamu setelah aku pergi penghibur yang lain. Dan ayat 26, penghibur yang lain adalah roh kudus. Artinya, waktu Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya tidak perlu sedih, karena akan digantikan Tuhan Yesus dengan penghibur yang lain yang adalah roh kudus. Sesuai dengan doktrin Trinitas, ada tiga distinct persons, artinya ada tiga individual yang berbeda, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak bukan anak, Anak bukan roh kudus, dan Roh Kudus bukan Bapak. Dan roh kudus dimengerti oleh banyak orang yang percaya doktrin Trinitas sebagai third being, khususnya waktu mereka gunakan tulisan roh nebuat. Artinya sesuai dengan doktrin Trinitas, third being ini atau oknum ketiga yang adalah roh kudus bukan Tuhan Yesus. Penghibur yang lain ini adalah penghibur yang lain selain Tuhan Yesus, yaitu roh kudus, sesuai dengan doktrin Trinitas. Jadi mari kita tanyakan Alkitab sendiri, siapa penghibur yang lain ini yang adalah roh kudus. Kita gak bisa langsung cepat ambil kesimpulan kalau belum bandingkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab. Karena ayat-ayat Alkitab sendirilah yang akan menjelaskan dirinya sendiri. Di Yohannes 14 ayat 18, kita tahu Tuhan Yesus bilang, kamu tidak akan tanpa penghibur walaupun aku pergi. Dan kita tahu yang akan datang nanti adalah roh kudus, another comforter. Apakah roh kudus yang adalah another comforter ini oknum ketiga di surga? Karena kalau memang another comforter ini adalah oknum ketiga yang namanya roh kudus, tadinya Tuhan Yesus akan bilang, dia yang nanti akan datang setelah aku pergi. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang, waktu aku pergi, aku nanti akan datang. Dan aku adalah Tuhan Yesus. Aku bukan oknum ketiga yang namanya roh kudus. Aku adalah anaknya bapak. Jadi walaupun aku pergi, walaupun penghibur pergi, aku akan datang. Aku penghibur. Artinya walaupun penghibur pergi, penghibur akan datang. Dan penghibur ini adalah aku, bukan oknum ketiga yang namanya roh kudus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan datang. Artinya aku adalah another comforter ini. Aku adalah roh kudus ini. Jadi another comforter yang adalah roh kudus adalah Yesus Kristus. Bukan oknum ilahi ketiga yang namanya roh kudus, sesuai dengan ajaran Trinitas. Orang-orang yang percaya Trinitas menggunakan kata another atau yang lain ini untuk membenarkan doktrin Trinitas, seakan-akan kata another ini artinya selain Tuhan Yesus. Karena doktrin Trinitas mengatakan bahwa roh kudus bukan Tuhan Yesus. Artinya another ini bukan Tuhan Yesus. Artinya roh kudus. Karena memang Alkitab bilang roh kudus. Dan kita tahu Tuhan Yesus bukan oknum ketiga. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang aku akan datang, artinya bukan oknum ketiga yang akan datang. Yang namanya roh kudus. Betul yang datang roh kudus, tapi roh kudus ini bukan oknum ketiga. Artinya kata another bukan artinya selain Kristus. Karena kalau kita lihat di Alkitab, kata another bahasa grekanya adalah alos. Yang artinya yang sama dari yang berbeda. Kita tahu persamaannya adalah sama-sama Kristus. Dia yang akan datang adalah aku yang akan datang. Dia adalah aku. Ini persamaannya. Ini kata another. Sementara perbedaannya ialah dia yang akan datang itu, yang adalah aku datang tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Artinya Kristus yang akan tinggalkan mereka, tinggalkan dalam tubuh kemanusiaan. Dan Kristus yang akan datang nanti, adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Dalam hal itu, kata another itu artinya berbeda. Artinya another ini bukan bicara tentang oknum selain Kristus. Another ini bicara bentuknya atau formnya yang berbeda. Yang satu form manusia, yang satu tanpa form manusia. Walaupun Kristusnya sama. Jadi hanya dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab dan satu kutipan roh nebuat, sudah mengkonfirmasi bahwa roh kudus, another comforter, adalah rohnya Kristus. Adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Sesuai dengan Alkitab, sangat jelas, roh kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga. Artinya gak ada oknum ketiga yang namanya roh kudus. Karena roh kudus itu adalah rohnya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. To God be the glory. Although our Lord ascended from earth to heaven, the Holy Spirit was appointed as his representative among men. If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Therefore, it was altogether for their advantage, that he should leave them, go to his Father, and send the Holy Spirit to be his successor on earth. The Holy Spirit is himself, divested of the personality of humanity, and independent thereof. He would represent himself as present in all places by his Holy Spirit, as the omnipresent. But the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall, although unseen by you, teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. John 14, 26 Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter will come not unto you, but if I depart, I will send him unto you.